Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel M-Attack Kali ini kita akan unboxing sebuah HP yang saya datangkan dari luar negeri Dan disini ada, ayo ini HP apa? Nah disini ada Duji dengan tipe X95 Nah ini adalah seri terbaru ya dari Duji untuk kelas low-end Untuk harganya sendiri saya lihat di AliExpress untuk sekarang itu kurang lebih 1 juta ya Tapi ingat kalau kita impor ke Indonesia itu kita akan kena pajak Dan untuk penampakan boxnya seperti ini Disini ada gambar si Duji X95 Disini terlihat ya kalau ada 3 kamera Duji X95 untuk versi 2GB RAM dan 16GB Storage Disamping seperti ini Oke, di bagian belakang Simpel aja, disini ada seri IMEI dan model X95 Tidak ada keterangan spesifikasinya Nanti kita lihat pas waktu nyala aja Nah kalau saya dengar versi 1 ini jadi keinget sama anjing ya Kalau anjing itu kan Dugi ya Kalau ini kan Duji O2 dan E2 Bacanya itu Duji Oke, di dalamnya seperti ini Kita akan dapat si HPnya Terus kita buka lagi Nah disini ada kartu garansi ya Oke, ada SIM injector Terus ada user manual atau buku panduan Yang disini memang tebal Karena ini memang ada banyak bahasa ya Ada bahasa Arab Terus bahasa Cina juga ada Brazil, Spanyol Kemudian ada kepala charger Yang punya output 5V 2000MA atau 2A Yang artinya ini 10W ya Dan Yang terakhir ada kabel USB Untuk tipenya ini masih Ya, masih micro USB Oke, itu aja dalam paket pembeliannya ya Disini kita nggak dapat earphone Dan kita lihat di HPnya Duji X95 Nah, disini kita sudah dapat Ini, silicon case Oke, ini kita Lepas ya Untuk silicon case-nya Ini warnanya transparan Oke, ini masih ada plastik yang menempel Oh, disini ternyata sudah tertempel screen protector Dan memang ini bobotnya lumayan berat ya Karena wajar aja Ini punya baterai yang gede Itu 4.000 berapa ya Saya lupa Nanti kita lihat pas waktunya lah Jadi, disini ada plastik yang menempel juga Kita lepas Hmm, duji Nah, untuk back cover-nya Ini punya finish yang bagus sih menurut saya Meskipun ini bahannya dari plastik Tapi kesannya itu kayak kaca Dan kalau dilihat Disini ada motif garis-garis seperti ini ya Yang sebenarnya kalau disentuh kayak gini Ini nggak ada tekstur kerutan sih Ini cuma motif aja Oke, ini dari plastik polycarbonate Oke, kita lihat dari sisi persisi Di samping kanan ada tombol power Terus di atasnya ada slot SIM Coba kita lihat Oke, disini tipenya itu hybrid SIM Keduanya itu bergantian dengan micro SD Lanjut di sisi atas ada lubang cek audio 3,5mm Di sisi kiri ada tombol volume Di bagian bawah ada lubang untuk speaker Port micro USB Dan yang satunya pasti lubang untuk microphone Bagian belakang ada tulisan duji Triple camera Kamera dengan model tempat kamera Seperti ini ya Melingkar Ayo, ini mirip apa Coba kalian tebak Lanjut di bagian depan Disini ada layar 6,53 inch Ada kamera Terus lubang untuk kiripis Dan sensor-sensor Ini modelnya Notes ya Waterdrop Notes Atau apalah itu nyebutnya Yang pada intinya ya Seperti ini Oke, kita langsung nyalakan aja Duji Powered by Android Go Edition Dan oke, ini sudah melewati Setup Vizor Dan juga sudah saya install Beberapa aplikasi tambah Dan bisa kalian lihat sendiri ya Kalau ruang hitam di sekeliling layarnya Ini terlihat cukup tebel Ya, khas HP murah lah Tapi jujur Saya akui untuk reproduksi warna layar Ini saya akui bagus ya Warnanya itu kelihatan keluar Kelihatan tajam Ya, meskipun Untuk kerapatan PPI ini Saya rasa kurang Karena ya, ini nggak ada HD Plus Untuk resolusinya 6,53 inch Dan untuk aplikasi Semua terpampang di home screen Nggak ada apps drawer Ini nggak ada aplikasi bloatware Bersih Bawaan Android Go Edition Oke, kita cek di Setelan Terus masuk ke tentang ponsel Versi Androidnya Sudah versi 10 Dengan tingkat Pats keamanan Android Di 5 April 2020 Dan kalau yang Bertanya Soal bahasa Ini lengkap ya Termasuk bahasa Indonesia Karena ini HP global Untuk bahasa itu lengkap Dan UI Ini adalah UI yang paling ringan ya Dibanding custom UI yang lain Oke, langsung kita Cek aja di aplikasi yang sudah saya install Pertama AIDA64 Terus, nah ini sistem Doji X95 Ini RAM-nya 2 GB Total memory Ini dia sisanya Ini masih Aplikasi yang berjalan itu masih bawaan Saya install beberapa aplikasi sedikit sih Ini free-nya masih 1,3 GB Memang ringan Android Go Edition Dan untuk internal storage Dari 16 GB Yang bisa kita pakai Sekitar 11 GB Oke Nah, untuk CPU Di sini Pakai Mediatek MT6737 Nah, ini Gak bisa berharap lebih ya Quad-core 1,25 GHz Atau 1248 MHZ Nah, ini memang Seri prosesor yang Udah lama Yang memang Dulu dipakai di seri low-end Sampai sekarang Ya, masih di seri low-end Aplikasinya ini masih 28 nanometer Terus, untuk resolusi layar Nah, di sini Gak ada SD plus ya Cuma 540 x 1200 Atau Key HD plus Ingat, ini Key-nya kecil Bukan Key yang besar Atau QHD Yang itu 2K ya Terus, untuk GPU-nya Mali T720 Nah, untuk baterai Nah, di sini memang Punya baterai yang gede Yaitu 4350 mAh Dan ini memang Berpengaruh ya Sama Bobo si HP ini Memang lumayan berat Terus Oke, kita lanjut Lihat di Ya, sensor box Dan untuk sensor Di sini memang Minim banget Gak ada sensor Gyroscope Juga gak ada Sensor magnet Ya, gak bisa berharap Lebih lah ya Terus, untuk multi-touch Ini mendukung Hingga 5 titik sentuhan Ya, udah lumayan lah Nah, untuk AnTuTu Skor AnTuTu Di sini saya tes Menggunakan AnTuTu Go Edition ya Karena kalau pakai Yang gede Yang standar itu Stuck di tengah jalan Berhenti Dan di sini Dapat skor Di angka 44.000-an Dengan Rijian seperti ini Skor CPU 18.000-an GPU 2.900-an Dan Jangan berharap Kalau HP Kayak gini itu Dibuat Untuk nge-game PUBG Ya, kalau Sekedar bisa sih Bisa Tapi bakal Gak nyaman banget Kalau untuk bermain ML ya Masih kuat Tapi ya Harus disetting ke low Itu pun FPS-nya Pasti Akan Suka naik turun Oke Terus Kita cek Apa lagi Oke, langsung ke Bagian kamera Aja Kalau di sini Ada 3 kamera ya Terlihat Dan di web resminya Itu katanya 13MP Untuk lensa utama Terus 2MP Sebagai Telefoto 2x optical zoom Dan juga 2MP Sebagai Depth sensor Kalau depannya Ini 5MP Kita coba Ini benar-benar Berfungsi Atau cuma Giming kita tutup Ini Terus kita coba Zoom 2x Nah Ternyata di sini Tetap berfungsi Berarti Ini Gak berfungsi ya Keduanya ini Ini cuma Giming aja Cuma Dekorasi Atau Hiasan Kita coba Mode portrait Kita tutup Ayo Ada Peringatan Atau Enggak Nah Disini Gak ada Peringatan ya Ini Fix Dua ini Cuma Hiasan aja Nah Untuk UI-nya Seperti ini Ada mode Mono Hitam putih Terus video Untuk video Bisa merekam Jika resolusi 720 Aja ya Mentok di SD Dan Ternyata Disini ada AIS Gak ada Geroskop Kok bisa AIS Nah Jadi disini Menggunakan Sensor Akselerometer ya AIS-nya Terus Ini gambar Penaturan Nah disini Resolusinya 13MP Ada Watermark Juga Oke Modo BOT Portrait Pro Dan Pro-nya Ini Standart aja Gak ada Shutter speed Dan Mano focus Terus Mode night Atau Mode malam Dan Untuk kamera depan Ini 5MP Yang disini Kelihatan Gak bisa Dibilang bagus ya Ini saya rasa Juga Lagi kotor sih Untuk kamera depan Bentar Saya bersihin dulu Dan Ternyata Ini masih Sama aja Dalam kondisi Seperti ini Ya Gak bisa Berharap Lebih Ini cukup Buat Video Kalian Aja Nah Untuk hasil Foto Dan Videonya Kalian Bisa Lihat Sebagai Berikut Oke Ini adalah hasil Perekaman video Dari kamera Belakang Duji X95 Untuk Resolusinya Ini mentok Di 720 Atau USB Aja Dan Untuk hasilnya Seperti ini Ini saya Coba Nyalakan AIS Kalian Nilai Sendiri Untuk kamera Depan Saya Sengaja Gak Tunjukkan Untuk hasil Perekaman Videonya Karena Karena Karakter Warnanya Itu Gak Jauh Beda Sama Waktu Kita Ngambil Foto Hasilnya Memang Gak Bisa Dibilang Bagus Duji X95 Nah Saya Rasa HP ini Cukup Kalau Buat Sekedar Social Media Terus Chatting Atau Buat Nonton Youtube Punya Layar Yang Gede 6,53 Inch Baterai Yang Lumayan Gede Juga 4350 mAh Dari Segi Desain Lumayan Oke Tapi Kalau Untuk Penggunaan Yang Lebih Berat Jangan Berharap Dengan HP Yang Memang Kelasnya Low End Seperti Ini Duji X95 Dan Sebenarnya Ini Masih Ada Satu Pakatan Lagi Yang Belum Saya Buka Ini Saya Import Bareng Si Duji X95 Ini HP Yang Punya Batere Gede 6000 mAh Support Fast Charging 18 Watt Dan Ada Beberapa Kelebihan Yang Lain Juga Penasaran Ini HP Apa Makanya Pantengin Terus Channel Ini Dan Boleh Untuk Like Dan Share Video Ini Kita Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh